Intro Mengatasi permasalahan transportasi pelajar di Denpasar, Pemkot Denpasar segera menyediakan bus sekolah dan memberdayakan angkutan pedesaan, kota, dan AKDP untuk menunjang bus sekolah. Namun rencana ini menemui berbagai kendala, salah satunya adalah animo masyarakat untuk menggunakan angdes, kota, dan AKDP sangat kurang. Peran Pemkot sangat diperlukan untuk selalu membenahi kualitas angkutan umum agar masyarakat tertarik kembali menggunakan angkutan umum. Setelah kelungkung, gianyar, dan tabanan, Denpasar pula berencana menyediakan bus sekolah. Namun karena jumlah armada dinilai tidak seimbang dengan jumlah pelajar, Pemkot Denpasar akan segera menggandeng angdes, kota, dan AKDP untuk menunjang bus sekolah. Namun rencana ini ternyata menemui banyak kendala. Animo masyarakat di Denpasar masih kurang untuk menggunakan angdes, kota, dan AKDP. Karena angdes, kota, dan AKDP kurang terawat, terutama dari segi penampilan, tidak memiliki pendingin ruang atau AC, serta kebiasaan ngetime para super yang dikhawatirkan membuat pelajar terlambat tiba di sekolah. Menurut Ketua DPD Organa Bali, Edi Dharma Putra, apabila tidak segera dicarikan solusi dan pemenahan ngeluruh terhadap angdes, kota, dan AKDP, tentu saja orang tua siswa dan siswa itu sendiri akan lebih membeli angkutan pribadi, karena dinilai lebih efisien. Akibatnya kemacetan lalu lintas semakin meningkat dan ada kemungkinan tingkat kecelakaan meningkat pula. Ya, sekarang saja kita ketahui bahwa angkutan kota, angkutan pedesaan, AKDP sudah ya hidup enggan mati pun tak mau ya, dalam artian kata. Nah, ini perlu injeksi, karena sudah dengan undang-undang dua-dua, ini sudah jelas sekali bahwasannya peran pemerintah itu bertanggung jawab terhadap angkutan umum. Sehingga harus ada, tanpa angkutan umum, itu akan muncul penerantaran pribadi, di mana kita ketahui bahwa nantinya kapal lagi itu tidak terbenung, itu volume akan tinggi, kemacetan di mana-mana akan muncul. Pelatihan dan penanaman pemahaman perlu dilakukan terhadap sopir angdes, kota, dan AKDP sebelum benar-benar terjun sebagai angkutan pelajar. Perilaku buruk sopir angkutan umum di masa lalu tidak terjadi lagi di masa depan, serta perombakan tampilan angdes, kota, dan AKDP lebih menarik jelas tentu harus diberlakukan untuk menggugah minat masyarakat kembali menggunakan angdes, kota, AKDP sebagai angkutan pelajar. Gun Krishna